Intro Ichimoku Cloud juga dikenal sebagai Ichimoku Kinko Hyo adalah indikator serbaguna yang menentukan support dan resistance juga mengidentifikasi arah tren lalu kemudian mengukur momentum dan memberikan sinyal perdagangan Ichimoku Kinko Hyo ini diterjemahkan menjadi grafik yang menunjukkan keseimbangan dalam satu tampilan dengan sekali lihat saja Chartist dapat mengidentifikasi tren dan mencari sinyal potensial dalam tren tersebut bentuk umumnya adalah seperti yang terlihat di layar Anda saat ini Indikator ini Ichimoku Kinko Hyo ini dikembangkan oleh jurnalis bernama Goichi Hosoda dan diterbitkan dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1969 Meskipun Ichimoku Cloud atau Ichimoku Kinko Hyo ini mungkin tampak rumit Jika dilihat dalam grafik harga sebenarnya ini adalah indikator yang cukup mudah Konsepnya mudah dipahami dan sinyalnya terdefinisi dengan baik 4 dari 5 plot dalam Ichimoku Cloud didasarkan pada rata-rata nilai tertinggi dan nilai terendah selama periode waktu tertentu Jadi yang dipakai adalah nilai high dan nilai low Misalnya plot pertama hanyalah rata-rata nilai dari nilai tertinggi 9 hari terakhir dan yang terendah 9 hari terakhir Sebelum komputer tersedia secara lulas di dunia ini lebih mudah untuk menghitung rata-rata tinggi atau rata-rata rendah daripada moving average 99 hari Ichimoku Cloud ini terdiri dari 5 plot Yang pertama adalah Tenkan Sen atau kita sebut dengan Conversion Line Lalu kemudian plot kedua adalah Kijun Sen atau Baseline Lalu kemudian yang ketiga Senko Span Senko Span A atau Leading Span A Lalu kemudian Senko Span B atau Leading Span B Lalu Chico Span A atau Leading Span Ya ada 5 ini seperti yang terlihat di layar ini Tenkan Sen atau Conversion Line Ini pengaturannya default pada 9 periode dan dapat disesuaikan Artinya bisa diubah tapi defaultnya 9 hari Pada grafik harian garis ini adalah titik tengah antara kisaran tinggi rendah kisaran high dan low dalam 9 hari terakhir yang mana ini adalah hampir 2 minggu Tenkan Sen atau Conversion Line ini yang ditunjukkan pada garis biru yang ada di layar ini Perhatikan garis biru itu adalah Conversion Line atau Tenkan Sen Lalu yang berikutnya port yang berikutnya adalah Kijun Sen atau kita sebut dengan Baseline Pengaturan defaultnya adalah 26 periode dan dapat disesuaikan Pada grafik harian garis ini adalah titik tengah antara kisaran tinggi rendah dari 26 hari terakhir yang mana ini hampir 1 bulannya Kijun Sen ini dalam gambar ini ditampilkan dengan garis warna merah Perhatikan gambar di layar ada tulisan merah yang menunjukkan garis warna merah itu adalah Kijun Sen Lalu, plot berikutnya adalah Senko Span A atau Leading Span A ini adalah titik tengah antara Conversion Line dan Baseline Leading Span A ini membentuk salah satu dari dua batas awan atau cloud disebut sebagai leading karena di plot 26 periode ke depan dan membentuk batas awan atau batas cloud yang lebih cepat Lalu berikutnya adalah Senko Span B atau Leading Span B Pada grafik harian garis ini adalah titik tengah antara kisaran tinggi rendah 52 hari yang mana ini sedikit kurang dari 3 bulan Pengaturan perhitungan defaultnya adalah 52 periode tetapi dapat disesuaikan Nilai ini di plot 26 periode ke depan dan membentuk batas awan atau cloud yang lebih lambat Lalu yang terakhir, plot yang terakhir adalah Jigo Span atau Leading Span Ini adalah harga penutupan yang di plot pada 26 hari yang lalu Pengaturan defaultnya adalah 26 periode Tetapi dapat disesuaikan Untuk informasi dan kemudahan bersama Kita akan menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris Bukan istilah bahasa Jepang saat menjelaskan berbagai plotnya nanti Jadi kalau Kijun Sen kita akan sebutkan dengan baseline Lalu Tenkan Sen kita akan sebut dengan conversion line Chico Span kita sebut dengan Lugging Span Dan seterusnya Nah ini adalah contoh grafik di layar ini menunjukkan indeks DJI-A Dengan plot Ichimoku Cloud Conversion line atau yang garis biru ini Ini adalah garis tercepat dan paling sensitif Perhatikan bahwa garis biru ini Tenkan Sen ini atau conversion line ini Mengikuti pergerakan harga yang paling dekat Baseline atau garis yang warnanya merah itu Mengikuti conversion line yang lebih cepat Tetapi mengikuti pergerakan harga dengan cukup baik Hubungan antara conversion line dan baseline Mirip dengan hubungan antara moving average 9 hari Dan moving average 26 hari Garis yang 9 hari ini Yang conversion line ini Lebih cepat dan lebih dekat mengikuti plot harga Garis yang 26 hari ini Yaitu yang baseline ini Lebih lambat dan tertinggal di belakang garis yang 9 hari tadi Yang conversion line tadi Perhatikan bahwa angka 9 dan 26 Adalah periode yang sama Yang digunakan untuk menghitung MACD Terima kasih telah menonton!